Pemerintah Polda Metro Jaya menggerbek sebuah kasino di sebuah apartemen kawasan penjaringan Jakarta Utara. Dalam penggerbekan tersebut seorang penjudi tewas usai melompat dari lantai 29 lokasi perjudian di apartemen tersebut. Inilah detik-detik penggerbekan sebuah tempat perjudian terselubung di sebuah apartemen di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Dari penggerbekan ini ratusan orang diamankan. Penggerbekan sendiri dilakukan tim Subdit Jatan Ranspo da Metro Jaya pada hari Minggu 6 Oktober lalu. Dalam penggerbekan ini seorang penjudi ditemukan tewas setelah melompat dari lantai 29 tempat ia berjudi. Diduga pelaku panik saat digerbek polisi. Korban tewas selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri Kramakjati untuk dipiksa. Total ada 133 orang uang diamankan dari lokasi perjudian atau kasino ini. Mereka yang diamankan memiliki peran yang berbeda diantaranya sebagai penanggung jawab, admin, penyelenggara hingga pemain. Praktek perjudian ini dikenal dengan nama RBS 29 dan diketahui baru beroperasi selama 3 hari. Berbagai jenis perjudian digelar di tempat ini, seperti judi kopro, puker, hingga rasyan rolet. Berapa meja, kemudian ada beberapa lokasi tempat permainan yang sudah tertata. Tertata di ruangan ini, ini satu lantai. Ada juga permainan juga yang ada di atas, itu permainan khusus untuk orang-orang tertentu saja yang bisa main di atas. Argo mengungkapkan polisi menggerbek tempat perjudian ini setelah mendapatkan informasi yang akurat dari warga yang mengetahui adanya aktivitas perjudian di tempat tersebut. Tim dari polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerbek tempat tersebut. Dalam penggerbekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai lebih dari 200 juta, mesin penghitung uang, dan ratusan handphone, mesin ATM, dan lain sebagainya. Para tersangka diancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Louis Ayu, Irvan Hardiansyah, INews, melaporkan. Dari Jakarta, Louis Ayu, Irvan Hardiansyah, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!